Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi sama Mimin Awi Kali ini Mimin akan mereview chapter 35 dari Mandwa yang berjudul Divine Immortal Doktor Bibi Yayo yang berniat merebek mulut Yayo karena telah berbicara omong kosong Menghentikan tindakannya karena kemunculan paman Yayo Paman Yayo pun meminta kepada Yayo untuk mengatakan yang sebenarnya maksud dari perkataannya Yayo pun berkata kalau bibinya seharusnya lebih tahu akan masalah hal itu Bibi Yayo meminta paman Yayo Yuceng agar jangan mempercayai perkataan Yayo Bagaimana bisa dia berbuat seperti itu Bibi Yayo pun memfitnah Yayo Sengaja untuk memprovokasi mereka karena tulang beri Yayo telah mereka rebut Mereka berdua telah menjadi sepasang suami istri selama bertahun-tahun Bibi Yayo pun bertanya apakah suaminya akan meragukannya Hanya karena kata-kata dari si jalan Yayo Yuceng pun bertanya kepada istrinya Apakah benar dia tidak ada hubungannya dengan peristiwa Di mana Mo Shin melompat ke sungai dan bunuh diri sebelum pernikahannya dengan Yuceng Bibi Yayo sekali lagi berkata kalau hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya Karena tak ingin membicarakan semasa lalu Paman Yayo meminta istrinya untuk melupakan masalah ini Hehehe wanita selalu benar guys Dia juga mengingatkan Yayo bila sampai dia terlibat dengan masalah menghilangnya Lu Xing Bai Man Sen Feng tidak akan segan meski Yayo adalah anggota keluarga Feng Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati